Man hajar wa'atahu sanatan fahu'al kasab tidarihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun seperti menumpahkan darahnya? Kenapa? Karena hal ini benar-benar mecahkan persatuan. Semua hak-hak dia dibatalkan. Hak untuk dijemuk, hak untuk disalami, hak semuanya dibatalkan. Kenapa? Karena kita sedang gengkel kita boikot dia selama setahun. Maka kata Nabi seperti menumpahkan darahnya. Seakan-akan orang ini tidak ada. Seakan-akan kita telah bunuh dia. Ini menunjukkan praktek seperti ini dosa besar. Karena Rasulullah SAW menyamakan seperti ini. Bunuh dia. Tidak boleh seperti ini. Tentang bahayanya orang yang terjerumur zaman bertikaya. Atau melakukan hal-hal yang bisa memicu dan memacu adanya bertikaya. Sangat berbahaya. Baik yang terjerumur zaman bertikaya atau yang memicu dan memacu terjadinya bertikaya. Contohnya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang menghajar saudaranya. Maksudnya dia memboikot saudaranya. Tidak mau ketemu dengan saudaranya. Tidak ditelpon, tidak disapa. Kalau sakit tidak dijemuk. Ini berbahaya. Di emosi. Benci sama saudaranya. Sehingga seluruh hak-hak saudaranya dia putuskan. Seluruhnya sama muslim. Apalagi teman. Kalau dia sakit, kita jenguk. Bahkan kalau dia meninggal. Dia sudah tidak tahu kita. Kita datangi. Karena dia teman kita. Kalau dia minta nasihat, kita nasihat. Kalau dia undang walimah, kita undang. Kalau dia, kita penuhi undangannya. Kalau dia salam, kita jawab salamnya. Kalau dia bersin, kita jawab bersinnya. Namun, kalau seorang sudah jengkel sama temannya, dia putus hubungan. Mau salam tidak disalami. Ditelpon tidak diangkat. Kalau bertemu melengos. Satu belok utara, satu belok ke selatan. Tidak bisa bersatu. Ini namanya hajar. Memboikot. Dan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan. Tidak halal bagi seorang muslim. Memboikot saudaranya lebih daripada tiga hari. Mereka berdua bertemu. Satu berpaling, satu berpaling. Tidak ingin bertemu. Tidak boleh seperti ini lebih dari tiga hari. Hari keempat haram. Hukumnya haram. Hari pertama sampai hari ketiga. Kita bituin teman kita. Dia salam kita tidak jawab. Masih halal. Tidak mengapa. Kenapa? Karena syariat tahu kita ini manusia. Kita tidak seperti Nabi SAW. Kalau kita emosi, tidak bisa langsung hilang. Saya sering sampaikan. Tidak seperti Nabi SAW. Begitu disakiti, bisa langsung tersenyum. Seperti kisah seorang Arabadui yang datang menemui Nabi SAW. Kata, Saya sedang berjalan bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ada Arabadui datang. Mendatangi Nabi. Menyusul Nabi. Kemudian menarik selendang Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang jalan dihentikan. Sampai ada bekas merah di leher Nabi SAW. Ini menyakitkan. Hantum-hantum lagi jalan. Kemudian dihentikan dengan menarik selendang hantum. Seperti tercekik sampai ada warna merah. Kemudian orang Arabadui ini berkata, Ya Muhammad, A'atini mimarillahi illadihindak. Wahai Muhammad, Berikanlah hartamun. Yang dititipkan oleh Allah kepadamu untukmu. Ini kan kurang ajar. Jadi, dia tidak bilang, Wahai bos. Enggak. Wahai Rasulullah fi Muhammad. Sebutin namanya langsung. Kalau A'atum minta uang sama orang, A'atum akan bilang, Wahai, Gus-gus, Kasihkan hartam kita. Pos Agus, Pak Agus. Mungkin kita langsung panggil. Gus-gus, Mana hartam? Kasih saya. Dia menyinggung Nabi, Menyakiti Nabi, Tidak hormat sama Nabi. Tapi Nabi SAW bisa langsung tersenyum. Tersenyum. Nabi SAW melihat kepada orang tersebut, Langsung tersenyum. Dan Nabi mengatakan, Berikanlah harta kepada dia. Ini, Mu'jizat Nabi SAW bisa langsung tersenyum, Meskipun langsung disakiti, Bisa langsung tersenyum. Dan kita tidak bisa seperti itu. Tidak mungkin kita bisa langsung tersenyum. Kalau kita naik mobil, Tahu-tahu mobil kita ke seringkat, Tidak mungkin langsung kita bisa tersenyum. Pasti kita bilang kurang ajar, Tapi saya maafkan. Tapi langsung, Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Itu susah bagi kita. Oleh karena syariat memandang hal ini, Manusia punya sifat pemarah, Maka syariat membolehkan dia marah Tidak apa-apa. Kita jengkel sama dia. Nanti hari kedua mulai reda, Hari ketiga mulai reda, Hari keempat harus berhenti. Tidak boleh memboikon. Tidak boleh. Lebih dari tiga hari, Maka hukumnya haram. Tidak halal bagi seorang muslim. Hukumnya haram. Nah, bagaimana ada orang yang kemudian jengkel dengan saudaranya. Setahun penuh, dia tidak pernah Dia cuekir ke saudaranya ini. Dia lupa dengan persahabatan lama. Dia lupa. Gara-gara temannya punya satu kesalahan, Dia tinggal-tinggalkan begitu saja. Setahun tidak pernah dia melantak. Lebaran pun tidak dia datangi. Tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW, Tentang orang seperti ini, Kata Rasulullah SAW, Barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, Seperti mengumpahkan darahnya. Kenapa? Karena hal ini benar-benar mecahkan persatuan. Semua hak dia dibatalkan. Hak untuk dijemuk, hak untuk disalami, Semuanya dibatalkan. Kenapa? Karena kita sedang jengkel, kita boikot dia. Selama setahun. Maka kata Nabi seperti menumpahkan darahnya. Seakan-akan orang ini tidak ada. Seakan-akan kita telah bunuh dia. Ini menunjukkan praktek seperti ini dosa besar. Karena Rasulullah SAW menyamakan seperti ini, bunuh dia. Tidak boleh seperti ini. Kalau kita punya masalah, kita harus cari solusi. Jangan dibiarkan terus. Rasulullah SAW tidak suka. Ustaz orang itu memang suka bikin masalah, Ustaz. Kalau saya berteman dengan ini, pasti masalah-masalah terus. Ya sudah. Tidak usah teman dia dekat-dekat. Yang penting salam selesai, ketemu. Yaudah. Tidak usah teman-teman dia terus-terusan. Yang penting, sudah lega. Masalah selesai. Paham? Tidak bersiap menjadi teman dekat lagi. Tidak harus. Yang penting tidak ada masalah. Ya akhirnya. Enak kalau kita hidup tidak ada masalah sama orang. Tapi kalau kita punya masalah sama orang, tidak enak. Dengar namanya, kita jengkel gelisah. Ada berita tentang dia, kita gelisah. Tidak enak. Tidak enak hidup seperti itu. Kemudian, contohnya. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang saling bermusuhan. Kata Rasulullah SAW, Kata Nabi SAW, ada tiga orang. Yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya, meskipun sejengkanatnya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Siapa tiga orang tersebut? Kata Nabi SAW, Yang pertama, seorang yang jadi imam, sementara makmumnya tidak ada yang suka sama dia. Kenapa tidak disukai? Karena kesalahan yang dia miliki. Contohnya, bacaannya jelek, tapi nekat jadi imam. Sudah tahu hafalannya ngacau, bacaannya jelek. Dia tidak orang yang jadi imam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Yang jadi imam yang paling pandai baca, Al-Quran. Tahu, jatuhnya jelek, hafalannya cuma sedikit. Terus nekat jadi imam. Orang semua benci. Atau imamnya suka terlambat. Orang jengkel semua sama dia. Sudah waktunya koma, yang datang-datang. Nanti kalau ada orang imam datang, orang jadi imam, dia belum datang, dia marah-marah. Ini kurang ajar, dia mengambil pusing saya. Ini datang terlambat. Tapi dia tidak mau ngalah. Sehingga orang maaf benci sama dia. Orang seperti ini, semuanya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa dia bikin jengkel? Apa namanya? Satu masjid. Kata parah ulama berbeda kalau dia dibenci karena dia menjalankan sunnah. Contohnya, hari Jumat, dia baca kaliflamim sajidah. Ini kan sunnah Nabi SAW. Orang-orang jengkel di belakang. Itu bukan salah dia. Faham? Seperti itu ya. Tapi kalau kesalahan itu dari dia, kemudian dibenci oleh mahmumnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, hati-hati para ibu-ibu sekalian. Yang kedua, Seorang wanita yang tidur, dia cuek aja tidur, padahal suaminya jengkel sama dia. Ada masalah. Kesalahan pada istrinya. Kun istrinya cuek aja, suaminya mana-mana dia cuekin aja tidur. Ngorok, suaminya jengkel. Suaminya gak bisa tidur, sementara istrinya mana? Tidur. Ini juga sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Gara-gara, dia buat jengkel suaminya, gara-gara dia bersalah, kesalahan bukan pada suaminya, tapi karena dia yang bersalah. Kemudian dia cuek, cuat aja tidur, sementara suaminya dalam kondisi jengkel. Maka wanita seperti ini. Istri seperti ini, sepertinya tidak diterima. Yang ketiga, Dua orang bersaudara yang saling bertikai. Ini tidak diterima suaminya. Menyedihkan. Kakak adik ribut. Suaminya tidak diterima. Yang bilang, siapa nanti selalu berhubungan? Ini menyedihkan. Karena ikhwan ya. Seorang kalahkan egonya. Jangan sabi dia karena mempertahankan egonya, egoismenya, merasa paling benar akhirnya. Dia bertikai dengan saudaranya. Dia yang salah, bukan saya yang salah. Tidak mau mengalah akhirnya. Dua-dua sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT menyedihkan. Kemudian dalam hadis riwayat muslim, orang yang bertikai, orang yang bertikai, tidak diberi abunan oleh Allah, bonus abunan pada setiap hadis ini, hari dan hari kamis. Dari Abu Huraira RA, Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abu'abul jannati jawab al-isnini wa yawmul kamis. Sungguhnya, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang tidak berbuat syirik akan diampuni oleh Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini luar biasa kita ingin dapat ampunan. Dapat bonus ampunan dari Allah dengan syarat tidak berbuat syirik. seorang tidak berbuat syirik, tapi mungkin terjelung dalam maksiat ini, maksiatan, terjelung dalam maksiatan. Maka kemudian, Allah bukakan pintu surga. Setiap hari Senin, hari Kamis, Allah telurkan ampunan bagi dia. Illa rajulan kanat bainah wa bainah ahli syahna. Kata Nabi, kecuali seorang yang punya masalah dengan saudaranya. Lagi jengkel-jengkelan, lagi dongkol-dongkolan. Faiu'al, maka dikatakan, kata Allah, tundakan dua orang ini. Jangan dianggungi dua orang ini. Sampai mereka berdua damai. Tunda pengapuran bagi dua orang ini, tunda pengapuran bagi dua orang ini, sampai mereka berdua damai. Ingat, ini kerugian besar bagi anda yang bermasalah dengan saudara anda. Rugi besar. Punya masalah sama orang. Cari solusi. Bagaimana? Supaya sama-sama masalahan tersebut. Kenapa? Ada bonus ampunan yang Allah berikan setiap hari sini, hari kemis, anda tidak dapatkan. Ya, ustaz saya bertauhid. Ya, dalam hari sini, orang ini bertauhid. Tidak berbuat sirik sama sekali. Dia bertauhid. Tetapi ampunan tidak turun kepada dia. Bonus ampunan hari sini, hari kemis. Kenapa? Gara-gara dia bermasalah. Maka anda jangan terpedaya dengan perangkatan saya di atas sunnah, saya kemudian bertauhid. Tapi, ini selalu bikin masalah sama orang. Bikin masalah sama orang. Kemudian bermusuhan, ampunan tidak turun dari Allah subhanahu. Fadalasi apajin hari kemis. Hadis ini diwet al-imam muslim. Kemudian, perkaranya menjadi semakin ruat. Apalagi yang bermasalah itu, ternyata, karib kerabat kita. Ini bahaya. Selain tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, solat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita terjurumus dalam dosa memutuskan silatul rahmi. Rasulullah s.a.w. bersabda, layadukul jadlatak pautek. Tidak akan bersurga orang yang memutuskan silatul rahmi. Ya, apa enaknya hidup kalau dia punya masalah sama saudara anda. Tidak enak. Hidup bermasalah itu paling tidak enak. Bermasalah dengan orang jauh tidak enak. Apalagi bermasalah dengan kerabat sendiri. Ribut sama tante, masalah sama om. Ribut sama kakak. Sudah setahun tidak pernah telpon kakak. Tidak mau jengur rumah kakak. Tidak mau jengur rumah adik. Ya, akhirnya hanya menyusahkan diri anda sendiri. Solat tidak diterima, abunan tidak ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjurumus dalam dosa memutuskan silatul rahmi. Menyidihkan. Apa enaknya kita bermasalah sama orang? Kalau bisa tidak ada masalah, ngapain kita cari masalah? Kalau tidak ada masalah, bisa kita selesaikan. Ngapain tidak kita selesaikan? Selesaikan. Masalah tersebut. Namun memang menjelisikan masalah tidak mudah. Harus kita tanazul. Artinya harus kita membuburkan sebagian dari hak kita. Makanya Allah mengatakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala damai itu baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tetapi tak kalah tidak berdamai ingat. Rasa kepelitan itu hadir. Artinya apa? Dia tidak ingin menjatuhkan hak dia. Allah kasih isyarat. Kalau anda ingin damai harus ada hak yang anda guburkan. Demi perdamaian. Tapi kalau seorang saya yang benar dia salah. Tidak mungkin bisa damai. Kalau salah satunya tidak ada yang mengalah tidak mungkin bisa damai. Kita mengalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah punya masalah dengan kakak, punya masalah dengan adik. Ya sudah. Ya saya salah. Ya sudah. Kita damailah. Sudah tidak apa-apa. Kita mengalah karena Allah. Kalahkan ego kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena lihat waktu Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang saling memboikmat. Kata Rasulullah SAW tidak halal bagi seorang Muslim memboikmat saudaranya lebih dari tiga hari. Tidak boleh. Hari keempat, hari kelima haram terus dia. Tidak pernah dia kunjungi. Tidak pernah dia juga kalau tidak dijawab. Dia cuekin. Pada dulunya bersahabat bahkan mungkin saudara kandungnya sendiri. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Kata Rasulullah SAW Mereka saling bertemu yang satu melenguas ke kanan satu melenguas ke kiri. Tidak mau ketemuan. jengkel, kalau ketemu jengkel menjauh. Kata Rasulullah SAW Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali memulai sahabat. Artinya apa? Yang mau mengalahkan egonya. Yang mau menguburkan haknya demi persatuan itu yang terbaik di sisi Allah SWT. Ya karenanya kalau kita ingin islah, ingin baik harus kita ngalah. Kalau kita tidak ngalah tidak bisa. Karena kalau Anda tidak mengalah terus bertikai dengan saudara, dengan kadib kerabat. Sedih kita dengar ada seorang ribut sama mamanya sendiri. Ada orang ribut sama kakaknya sendiri. Bermasalah ribut sama adiknya sendiri. Ya ini menyedihkan. Menyedihkan orang tua. Orang tua yang melihat kita berdengar sedih. Ada orang ribut sama ibunya sendiri. Ngapain kita ribut sama ibu? Kurang kerjaan. Ngalah. Ibu mungkin salah. Mungkin adik kita salah. Dia salah. Tapi kita juga mengalah. Kalau ingin dapat paham. Ingat. Yang terbaik di antara kedua yang paling pertama kali mengucapkan salam. Anda masalah sama orang. Sehari, dua hari, tiga hari dia salam anda tidak menjawab. Hari keempat dia tidak menang kirim salam lagi. Sudah. Anda sekarang yang kirim salam sama dia. Lawan tu ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sudah. Lawan tu ibu. Pahalanya anda menjadi terbaik di sini. Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan khadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling parah dari terjadinya pertikaian diangkatnya rahmat Allah dari orang-orang yang bertika. dalam hadith tentang Laylatul Qadar dalam sayyat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Ubadah bin Samit mani Allah al-Hum anna Rasulullah s.a.w. kharaja yukbiru bidaylatul Qadar Setelah Rasulullah s.a.w. keluar untuk mengabarkan kapan Laylatul Qadar Rasulullah s.a.w. tahu Laylatul Qadar jatuh pada malam apa Rasulullah s.a.w. tahu maka Rasulullah s.a.w. ingin mengabarkan memberi kabar gembira kepada para sahabat Rasulullah s.a.w. keluar untuk memberi tahukan kepada mereka kapan Laylatul Qadar tiba-tiba ada dua orang sedang bertengkar sedang bertengkar di antara para sahabat maka Rasulullah s.a.w. mengatakan ini hurojtu liukbirakum binaylatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at kaca Nabi S.a.w. aku tadi keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Laylatul Qadar tetapi si fulan dan si fulan bertengkar maka ilmu tersebut diadakan oleh Allah s.a.w. diadakan ini menunjukkan pertengkaran pertikaian itu mengangkat rahmat Allah s.w.t tidak jadi turun makanya Allah mengatakan walata nazaru fatafsharu watadhabari hukum masbiru jangan kalian bertikai apalagi dalam masalah jihad berperang orang-orang-orang gafir lagi dikepung oleh orang gafir mungkin kita bertikai bahaya walata nazaru fatafsharu watadhabari hukum jangan kalian bertikai maka akan hilang kegentaran kalian kalian akan menjadi lemah akan mudah diselang oleh musuh nah kalau kita bertikai ingat rahmat yang harusnya turun tidak jadi saya sering sampaikan bahkan dalam skala keluarga hati-hati bahwa ini dirahmati Allah s.w.t seharusnya rahmat Allah turun sama anda kebahagiaan turun hati-hati hati-hati karena jauhi yang namanya bertikai karena itu hanya menyusahkan kita terima kasih Terima kasih.